Halo Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel saya limited edition Apa yang teman-teman pikirkan setelah mendengar kata-kata ini Jadi sebenarnya limited edition ini yang terbayang tentu saja merupakan barang-barang eksklusif yang terbatas jumlah ataupun pemiliknya ya Ini juga memberikan gambaran kualitas terbaik dari sekian banyak produk yang sudah dikeluarkan Saat ini label produk limited edition ini tak hanya diberikan pada produk-produk antik seperti mobil Dan benda-benda simpanan tapi juga pada fast moving consumer goods Saat ini produk limited edition mulai merambah pada produk baju, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain Jadi pada dasarnya limited edition ini banyak digunakan sebagai doping yang sengaja dipakai untuk menarik perhatian konsumen Nah jadi apakah fungsinya limited edition ini dikeluarkan? Dari sekian artikel yang saya baca ada satu tulisan bagus yang akan saya jelaskan disini Pertama sebagai media promosi Pelavelan limited edition diharapkan bisa menimbulkan sensasi tertentu dan menarik konsumen Konsumen diharapkan segera memburunya karena produknya terbatas selanjutnya mereka bisa mengkonsumsi atau mengkoleksinya Jadi harapannya ada peningkatan dalam angka penjualan Jadi limited edition biasanya diburu oleh konsumen sebagai apa ya bisa dibilang sebagai barang investasi yang setiap tahun barangnya naik Kemudian limited edition ini difungsikan juga sebagai meritensi atau meningkatkan loyalitas konsumen Biasa pemasar membuat sejumlah barang yang limited edition yang disasarkan kepada konsumen yang selama ini mengkonsumsinya Bisa dibilang ini adalah merupakan kejutan dari produsen sebagai apresiasi terhadap konsumen loyalnya itu Selanjutnya produk limited edition ini ya bisa dibakai sebagai media tes pasar Atau pihak produsen ingin melihat dulu respon pasar terhadap produknya Dengan cara mengeluarkan produk limited edition Dan banyak lagi alasan-alasan kenapa barang limited ini dikeluarkan salah satu brand Bisa teman-teman cari sendiri ya di google Nah disini saya ada stick cantik dari pabrikan terbesar yaitu Predator Ini serinya limited edition Alexander Sekitar tahun 2000 antara 2010-2011 Jadi keluarannya sekitar antara tahun 2010 dan 2011 Disini saya akan menjelaskan dan mereview sedikit kenapa ini bisa mahal Dan setiap tahun ini harganya naik ya Kebetulan saya dipinjamkan sama teman Dia ada 2 stick Sama-sama merek Alexander Nanti saya akan review dari atas sampai bawah Kenapa ini barangnya bisa mahal Kalau ini disampingnya ada subrepo Ya kalau ini bukan barang limited ya Ini emang barang baru dari Predator yang banyak dipasarkan Karena kalau bawaan dari button Alexander ini Ini dulunya pakai 314 pangkat 2 Tapi biasanya diburu oleh kolektor adalah hanya bagian batnya saja Karena ini sangat langka Kalau dilihat dari atas mungkin teman-teman melihat gak ada yang istimewa ya Dari motifnya juga mungkin teman-teman menganggap ini adalah motif biasa Dengan memakai join radial Kebawah juga kalau dilihat gak ada istimewa Ini juga kayunya memakai kayu eboni merupakan kayu Salah satu kayu termahal di dunia Yang berasal dari Indonesia Atau tepatnya di Sulawesi Jadi banyak juga stick-stick custom ataupun stick pabrikan yang mengeluarkan bahan kayunya dari eboni Saya jelaskan sedikit mengapa eboni ini mahal ya Jadi kayu eboni ini memiliki ciri-ciri warna yang tidak teratur dengan guratan dan bercak-bercak acak Warnanya juga didominasi dengan coklat kemerah-merahan dan hitam Serta selalu dalam bentuk strip yang lebar Tekstur alami kayu eboni bersifat halus Dengan serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu Permukaan kayu eboni juga yang licin Dan tampak sempurna tanpa harus banyak dipoles oleh mesin atau tangan Kalau dari tinggi pohon kayu eboni ini bisa mencapai 20-40 meter dengan diameternya hingga 100 cm Karena juga merupakan jenis pohon yang memiliki bunga Pohon kayu eboni juga menghasilkan biji eboni yang biasa dipanen dengan cara memanjat ya Biasanya kayu eboni ini kerap diolah dengan menggunakan seni pengerjaan tangan Untuk menghasilkan produk-produk yang benar-benar punya nilai tinggi dan harga tinggi Assalamualaikum Masuk Nah ini kedatangan salah satu pentolanya Global Bilyar Stur Halo guys Halo Ini buat teman-teman yang biasa belanja nih bosnya nih Tapi tetap ini bos saya Enggak lah Instagramnya Global Bilyar Stur Mau dicoba lo bang? Enggak Review dikit Mungkin dipinjemin kan Ini punya salah satu atlet riau Nah inilah alasan kenapa eboni ini mahal ya teman-teman Jadi Semoga penjelasan tadi bisa Menambah wawasan teman-teman Dan saya lanjut Akan menjelaskan kenapa stick ini bisa mahal Kalau dari bahan sih Berek-berek lain memang Sudah banyak yang memakai eboni Saya rasa gak aneh Nah yang membuat stick ini mahal adalah Dari inlaynya Jadi inlaynya ini adalah bahan Elforin ya Kalau gak salah Jadi bahan Elforin ini Merupakan bahan yang Sangat mirip dengan gading gajah Jadi biar tau juga Bang Hamzah Dan Motifnya ini memiliki arti Inilah kenapa Namanya Alexander Seri Alexander Motifnya ini adalah Sejenis simpul Namanya Jordan Knot Jadi merupakan simpul Yang Dibuat pada masa kerajaan Alexander Nih Kalau bisa dilihat Bahkan predator sendiri mengklaim Gak ada kiomaker yang bisa membuat Inlay seperti ini Kalau ke bawah lagi Kurang tau saya kulit apa Ke bawah lagi Ini ya Sama inlaynya Bentuknya simpul Jordan Knot Sangat rapat Dan Rapi pastinya Nih Yang membuat mahal lagi Predator hanya mengeluarkan 88 Di dunia Untuk stick ini Ini nomornya 45 Dari 88 Dan Ini 73 Dari 88 Jadi Sudah dipastikan Di Indonesia sendiri Stick ini Bisa dihitung Kemungkinan Saya gak tau Siapa lagi yang punya ini Sedangkan Di Sini aja Penjelasannya Cuman 88 Di dunia Ini sangat cocok ya Untuk collector Tapi kalau untuk Rasa Stick ini Saya gak Berani Ngomong juga Karena Soal feel itu Pasti beda-beda Yang jelas ini Setelah saya Coba kemarin Feelnya Sangat Solid Sangat Presisi Apalagi kalau Digandengkan Sama Subrevo ya Nih Kalau teman-teman Berminat Nanti DM saya Siapa tau ini Mau dijual teman Tapi kayaknya gak dijual nih Kalau dulu Ini harganya Sekitar 1600 Dolar Mungkin ada Sekitar 22 Jutaan mungkin Kalau dolarnya sekarang Itu tahun 2010 ya Tapi kalau Udah kelas Namanya Limited Edition Ini gak ada Harga lagi Biasanya Collector Berani Membayar Dengan harga Berapapun Untuk mendapatkan Barang Langkah Yang Dicarinya Mungkin Itu saja Yang bisa Saya jelaskan Kalau ada Teman-teman Yang lebih Paham Silahkan Tambahkan Di kolom Komentar Karena Terus terang Untuk pengetahuan Tentang stick Juga Saya Sangat Minim Saya juga Gak Merasa Pinter Mungkin Ada Teman-teman Yang bisa Koreksi Silahkan Koreksi Kalau Ada Teman-teman Yang bersedia Juga Meminjamkan Barang Limited Saya Izin Untuk Review Juga Karena Ini Juga Untuk Pengetahuan Teman-teman Yang Awam Jadi Bisa Tahu Kenapa Harga Stick Ada Yang Mahal Dan Harga Yang Murah Itu Saja Cukup Sekian Salam Biliar Tanpa Judi Selamat 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 Terima kasih.